Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa Sepanah ayah dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia Kembali lagi bersama Gus A Dalam channel Tanah Tanya Politik Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah teman Bahwa Niqab Atau Jilbab Bercadar Itu Tidak ada perintahnya Dalam Al-Quranul Karim Ya bu Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa Sepanah ayah Karena tidak ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim Maka tentu saja Niqab atau Jilbab ini harum Dan fakta buktikan bahwa Para teroris ini Umumnya istri-istrinya itu Bercadar Dari pakaian kita bisa tahu Bahwa mereka ini Menutup diri dari lingkungan sekitar Karena merasa Usi berpakaian dalam Islam itu ada supaya kita Salim Kena mengenal Ibu bisa lihat bu Di dalam surat Al-Ajhad Ayat 59 Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran Maksudnya kita Yang demikian itu Yang demikian itu agar mereka lebih mudah Untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Maksudnya 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 Orang yang beriman Mereka menutup jilbabnya Keseluruh tubuh mereka Jilbab itu pakaian Mas bro pakaian Menutupkan pakaiannya Keseluruh tubuh mereka Yang demikian itu Agar kamu mudah dikenali Agar mereka mudah dikenali Artinya wajah mah Nggak usah ditutup Ibu bapak hadirin Pemuda penghendiri sebangsa Setanah air Wajah mah Jangan ditutup Kalau ditutup Bagaimana kita bisa Saling kenal mengenal Si bubal gabel Jadi kalau berpakaian Wajah jangan ditutup Ditutup Jangan ditutup Buka aja Kalau wajah Karena dengan demikian Kalau wajah sudah dikenali Maka Kita ini mampu Bersosialisasi Ibu Dalam keseharian Disini terangkan dengan jelas sekali Mas bro fungsi berpakaian itu Adalah untuk Pertama Pertama Supaya kita Mudah dikenali Yang kedua itu Tidak diganggu Jadi ini Yang diomongin oleh Allah SWT Kenapa kita harus ber Jilba Kita harus berpakaian Yang pertama Agar mudah dikenali Dua Agar tidak diganggu Sehingga kita dalam kehidupan ini Bisa saling asal Saling asli Saling asuk Kalau kita diganggu Dan ada orang yang kenal Insya Allah kita akan ditolong Jadi tidak ada Itu dalam Al-Quran Perintah untuk menutup wajah Kalau wajahnya ditutup Bagaimana kita akan kenal Si A pulang Si B pulang Si C pulang Si D pulang Jadi kalau Bapak Ibu Ingin Islam yang murni Yang sebenar-benarnya Tinggal baca Al-Quran Karena Al-Quran ini Belum berubah Dari sejak dicerumkan Ribuan Ratusan abad yang lalu Sampai sekarang Al-Quran tidak berubah Tidak ada campur tangan Dari manusia Yang kita semua tahu Manusia itu Tempat salah dan dosa Jika kita baca Kitab Puning Banyaklah aneh Ya kita tanyakan Pada ulama Yai dan Ajengan Yang paham Dalam Kitab Puning tersebut Jika belum puas Maka bukalah Al-Quran Disitulah kalian bisa Mendapatkan jawaban Yang kalian inginkan Jadi Dalam berpakaian itu Cukup Seadanya Tidak usah berlebihan Wajah bukanlah aurat Lapak tangan Bukanlah aurat Kenapa kita harus berpakaian Yang pertama Supaya kita Tidak kayak kebok Kebok dari zaman dulu Hingga zaman sekarang Seperti itu Tidak ada kebok yang berpakaian Kalau kebok berpakaian lucu Kalau kita yang berpakaian Bisa terlihat cantik Bisa terlihat dan Ganteng Ya bu Yang kedua itu adalah Supaya kita mudah dikenali Maka supaya mudah dikenali Jangan ditutup Kalau ditutup Sama saja kita membeli kucing Dalam tarung Ada sesuatu Yang dirahasiakan Di belakang Terlihat cantik Di depan terlihat cantik Di pinggir terlihat cantik Ketika cadangan dibuka Jengot tangan Jadi Kalau saya berani mengharamkan Cadangan itu berani mengharamkan Karena tidak ada dalam Al-Quran Dan saya Berani mengatakan Mengusulkan kepada pemerintah Karena begitu banyak Para teoris ini Isti-istinya bercadar Bikin undang-undang Untuk mengharamkan Wanita muslimah Bercadar Karena jelas Dalam Al-Quran Fungsi berpakaian Fungsi berjelabat itu Satu Untuk supaya Kenal Mengenal Dan tidak diganggu Kalau ditutup Bagaimana kita Bisa kenal Mengenal Menjadi orang yang bersih Menjadi orang yang bersih itu memang wajib Tetapi merasa bersih Itu harap Orang-orang yang berjelabat dengan cadangan Seperti orang yang sok suara Merasa bersih sendiri Akhirnya Menganggap kurang-kurang potor Kafir Munafir Jadi saya yakin Kalau saya Lebih baik halaman sajalah Bercadar Karena cadangan ini sudah dijadikan simbol teroris Karena hampir semuanya Para teoris ini bercadar Pindahir Toki Puan Daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton